Berbeda dengan di Cirebon, Jumat petang warga perumahan Yasmin Bogor memburu komplotan pembobol ATM. Seorang pelaku tertangkap dalam keadaan luka-luka setelah dipukuli masa. Jumat petang, warga Jalan Seruni Perumahan Yasmin Bogor memburu kawanan perampok ATM. Pencarian warga hingga ke sebuah gorong-gorong. Pada saat yang bersamaan, seorang pelaku diserahkan ke polisi dalam keadaan penuh luka-luka. Warga berhasil menangkap Rudian Syah, ketua komplotan pembobol ATM, saat melarikan diri usai merampok. Selanjutnya pelaku pun diarikan ke rumah sakit. Dari pemeriksaan sementara, diketahui bahwa komplotan spesialis pembobol ATM ini merupakan sindikat yang sering beroperasi di wilayah Jabodetabek. Dedy Jumhana melaporkan untuk NET.